Biasanya kalau makan kue yang satu ini nggak cukup hanya satu, bisa dua atau tiga sekaligus. Nah, kali ini kita bikin versi jumbo biar puas makannya. Kue nona manis ini lapisan hijaunya dari pandan asli yang wangi dan rasanya manis. Sementara lapisan putih flasantan gurih banget, jadi kombinasinya pas sekali. Sebelumnya, jangan lupa subscribe atau follow. Semoga video berikut ini bermanfaat. Pertama kita bikin flasantan dulu, 400 ml santan kekentalan sedang, 2 sendok makan maizena dan 1 sendok makan tepung terigu, 1.4 sendok teh garam. Kalau mau, tambahkan gula 1 sendok makan, tapi aku tidak pakai. Kita aduk dulu sampai bahan tepungnya larut, kemudian kita masak sampai kental meletup-letup. Rahasia, biar warnanya bagus, sebaiknya gunakan santan instan, karena santan instan pakai pemutih, jadi hasil flanya lebih putih dan cantik. Kalau pakai santan biasa, hasilnya agak kusam. Tapi kalau mau pakai santan biasa, sebaiknya gunakan pemutih makanan. Kalau sudah kental meletup-letup, seperti ini, matikan api. Aduk-aduk biar cepat dingin. Kalau sudah agak dingin, masukkan ke botol kecap atau plastik segitiga. Kita bikin adonan hijau, 200 ml santan kekentalan sedang. 200 ml itu sebanyak ini kira-kira, 1 gelas belimbing kurang 1 cm. 3 sdm maizena, 100 ml jus pandan. Kita masak dan diaduk terus sampai kental meletup-letup. Untuk jus pandan, sebaiknya pandannya banyak, biar warnanya bagus. Kalau sudah meletup-letup, matikan kompor, kita dinginkan dulu. Di wadah lain, kita siapkan 1 butir telur, 7 sdm gula pasir blender halus, 10 sdm tepung terigu, aku pakai segitiga biru. Aduk sedikit, lalu masukkan 200 ml santan kekentalan sedang. Masukkan setengah dulu ya. Kalau sudah merata campurannya, baru masukkan sisa santannya, aduk lagi sampai halus. Kemudian masukkan adonan hijau tadi. Kita aduk-aduk. Kalau sudah bercampur, kita saring agar adonannya benar-benar halus tidak bergerindil. Nah, aku pakai cetakan ukuran jumbo, diameter 7 cm. Kita tuang adonan hijau, kira-kira 1,4 sdm sayur. Kalau sudah, baru kita semprotkan vla putih santan. Caranya, benamkan ujung botol kecap ke dalam adonan, tapi jangan sampai ke dasar cetakan. Semprotkan vla, biar rapi, jangan disemprot dari atas permukaan. Ini aku kurang rapi ya, jangan ditiru. Kalau air kukusan sudah mendidih, kita kukus sekitar 25-30 menit. Kukusan yang netes airnya wajib dilapisi kain. Kalau sudah 30 menit, kita angkat dan dinginkan dulu minimal 1 jam. Kalau sudah benar-benar dingin, baru keluarkan dari cetakan. Untuk satu resep ini dapatnya 14 buah nona manis ukuran jumbo. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba di rumah dan happy cooking.